Saya sangat senang mendengar, dapat diundang juga untuk mendengarkan tadi paparan-paparan dari bapak-bapak yang tadi. Dan memang kalau boleh, dan saya diberikan sedikit waktu, kalau saya itu sekarang sebenarnya lebih melihat dari keadaan sekarang. Pandemi ini yang sudah lebih dari satu setengah tahun berjalan ini mempunyai dampak yang sangat berat kepada pariwisata dari seluruh dunia. Dan terutama juga ke Indonesia, dan di Indonesia khususnya di Bali. Dan segala usaha sudah dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh orang Balinya sendiri untuk bisa secepat mungkin membuka. Untuk mendatangkan wisatawan, baik dari domestik maupun luar negeri, akan tetapi setiap kali mau dibuka ada masalah. Dan terakhir adalah masalah realitasnya, bahwa kita sekarang menghadapi PPM, MK, tadinya darurat. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi semakin meningkat juga di negara-negara asal wisatawan kita. Dan seperti Australia itu malah juga sudah menutup lagi, bukan lagi, masih tetap dan lebih ketat borders-nya. Dan Singapura juga lebih ketat. Bahkan untuk membuat bubble dari Singapura ke Lagoy saja, yang sebenarnya juga investasi dari Singapura, itu kayaknya masih belum bisa berjalan. Semuanya ini bukan karena saya mau terlalu sedih, pesimesis, akan tetapi membawa kita kepada realita. Bahwa pandemi ini, dan banyak sudah mengatakan bahwa kemungkinan akan berlanjut ke endemi. Maka untuk to make a long story short, saya ini selama hampir dua tahun ini, kerjanya work from home, bukan hanya home lagi, dari kursi saja. Nonton televisi dan kerja di HP. Dan keseluruhnya setiap kali aku mengikuti hampir setiap hari, itu perkembangan virus maupun pariwisata dari hari ke hari. Masalah dari pariwisata adalah mobilitasnya. Jadi pariwisata sebagai industri itu melayani orang yang bergerak. Nah masalahnya, sekarang orang bergerak itu yang tidak dibolahkan. Oleh karena itu, apapun yang kita inginkan, kayaknya berhenti lagi, sudah maju berhenti lagi, sudah maju berhenti lagi. Tetapi kita tidak boleh putus asa, hanya kita perlu melihat realita. Maka sehubungan dengan urusan visa ini, boleh saya kemukakan bahwa sebenarnya yang menjadi penghalang terbesar dari perjalanan, dari pariwisata internasional adalah restrictions yang diadakan melalui lockdown dan lain-lain sebagainya. Maka, in short, kunci dari akan majunya pariwisata tergantung dari beberapa hal saja. Saja, tapi sangat menentukan. Pertama, pandemi ini akan berlanjut berapa tahun, berapa lama lagi. Karena itu tidak mempengaruhi Indonesia saja, tetapi bahkan Australia, yang wisatawan kita banyak sekali, maupun Singapura, Malaysia, semuanya, sampai ke Korea, dan sekarang bahkan Jepang. Menghadapi masalah bagaimana menanganinya. Maka, kunci utama adalah vaksinasi. Oleh karena itu, semua negara sedang berlomba-lomba untuk memvaksinasi semua orang. Dan itu tidak gampang. Karena pertama, produksinya yang kurang, dan keduanya ada banyak orang yang juga tidak mau divaksin. Jadi, itu masih menjadi masalah. Dan itu menjadi penghambat dari orang mengadakan perjalanan. Karena yang menjadi peraturan adalah, pertama, itu harus ada vaksin. Pertama adalah tadinya, dan vaksin saja tidak cukup, kita harus ada PCR. Tetapi penghambat utama yang sudah jelas sekarang, ini adalah karantina. Karantina ini tadinya hanya-hanya dua minggu. Maka sekarang, di beberapa negara, dengan berjangkitnya varian delta dari India itu, maka sudah diperpanjang menjadi tiga minggu. Masa tawan yang mana, yang mengadakan perjalanan yang demikian banyak. Dan selain dari itu, selain itu memerlukan waktu, dan memerlukan uang. Karena semuanya itu harus dibayar melalui asuransi. Tanpa asuransi, maka itu juga tidak bisa jalan. Dan selanjutnya, itu mempengaruhi ketidakpastian. Maka inilah yang sekarang kita perlu melihat kenyataan. Dan pertama-tama, saya kesian sama kawan-kawan kita yang di Bali ini, yang tadi dari Marfa sudah mengatakan kurang minus 9 persen ekonomi. Dan kita harus membantu mereka. Karena pariwisata ini tidak hanya membantu yang kaya, bilanglah, tetapi harus juga memberikan pendapatan kepada khususnya yang miskin juga. Dan mengharapkan pendapatan dari pariwisata ini. Dan hanya pariwisata ini yang membawa uang dari kantong orang langsung kepada setiap orang, apa yang dibeli di jalanan pun. Maka inilah yang saya kira pada saat ini perlu menjadi perhatian. Di dalam mengadakan peraturan-peraturan, maupun bagaimana kita akan menghadapi pariwisata, bagaimana menangani pariwisata, bagaimana kita akan menjalani pariwisata, di dalam endemi, bilanglah. Dan sesudah itu mau bagaimana. Jadi oleh karena paparan ini sudah demikian beratnya, maka seperti orang yang sakit parah, itu kita tidak bisa mengharapkan bahwa kemajuan itu akan segera. Tetapi harus berjalan setapak demi setapak. Kita bisa melihat apa yang sekarang terjadi di Phuket. Baru saja saya kirim ke Ibu Yana. Bahwa Phuketnya yang tadinya menjadi begitu banyak harapan untuk mendatangkan wisatawan asing, sekarang menghadapi suatu dilema. Karena sekelilingnya itu adalah domestik, dan sebenarnya orang-orang Phuket itu menerima banyak dari wisatawan dari dalam negeri. Tidak bisa hanya mendapatkan dari luar negeri. Tetapi oleh karena sekarang luar negeri sudah datang, dan diprioritaskan luar negeri, makanya di dalam negeri itu sekarang diberhentikan. Apakah kita mau begitu? Mengatakan orang Indonesia tidak boleh masuk Bali. Apa kita bisa mengatakan demikian? Apa kita boleh mengatakan demikian? Jadi ada banyak permasalahan yang sangkut-menyangkut. Itu saja yang saya kira sementara ini input saya. Oke, terima kasih Ibu Tuti pemaparannya dan juga hibawannya, terutama di pariwisata, walaupun yang sekarang kita bicarakan adalah masalah bebas visa kunjungan. Mungkin ada teman-teman dari INTOA yang ingin menyampaikan sesuatu. Itu mempunyai efek langsung kepada bebas visa atau tidaknya. Karena dengan adanya keuangan yang waktu dan mesti diberikan begitu, banyak oleh orang, wisatawan kalau yang mau datang. Apa dia mau tambah uang lagi buat sisa? Jadi Ibu mengatakan bahwa kita menghadapi kompetisi. Dengan adanya kompetisi, nomor satu adalah uang, di mana seluruh dunia kebanyakan orang juga sudah kekurangan uang juga. Jadi ini harus perlu menjadi pertimbangan. Terima kasih Ibu Tuti penyampaiannya. Mungkin berikutnya ada teman-teman kita, anggota INTOA, yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Silahkan dengan price yang terlebih dahulu. Mungkin ada dari Ibu Yana. Ibu Yana mengatakan, tadi lewat chatroom, seandainya memang ada pengkajian, sesuatu yang akan dibicarakan. Kami dari INTOA, teman-teman yang pemain INBO ini, siap menjadi narasumber, katakan, atau siap diajak bicara. Masih ada, Ibu Yana, di sini? Silahkan, Ibu Yana. Ada. Selamat sore, sebentar. Ya, saya, seperti yang sudah dijelaskan Pak Yongki, saya sudah mendengarkan semua tadi, dan sangat baik sekali masukan-masukannya, tentu dari sudut-sudut pandang yang berbeda, tapi tentu memperkaya kita semua. Namun, seperti tadi saya singgung, dan Pak Yongki sudah sebutkan, kami ingin ikut diajak untuk berembuk, untuk mengevaluasi, apa namanya, visa on arrival, maupun BPK ini, bebas visa kunjungan, karena kami yang sehari-harinya berhadapan dengan sesama tour operator yang menggerakkan Wisman datang dari luar negeri ke Indonesia. Memang kita tidak boleh menyingkirkan pertimbangan aman dari negara kita, tapi juga dan azaz resiprokal, namun juga Wisman itu tidak bergerak berdasarkan azaz resiprokal negaranya, tapi berdasarkan minat. Mereka ingin datang ke satu negara itu karena minatnya. Jadi, barangkali ya minat orang Eropa dengan orang Indonesia berbeda, minatnya orang Afrika Selatan dengan Indonesia juga berbeda. Jadi, ini juga mohon bisa menjadi pertimbangan. Kemudian tadi sudah ada data-data yang cukup lengkap dari Bu Nike. Terima kasih banyak itu Bu Nike. Mungkin bisa dilengkapi data-datanya juga. Tadi saya lihat sudah ada jumlah Wisman yang datang ke Indonesia, kemudian GDP-nya. Tapi mungkin juga perlu dilengkapi dengan jumlah penduduknya sebetulnya berapa dari negara itu. Dan apakah yang datang ke Indonesia itu sudah maksimal jumlahnya. Jangan-jangan dia datang ke Indonesia hanya 20 orang, tapi datang ke Singapur bisa 200 orang misalnya. Nah, ini juga kita mesti lihat. Karena dari sisi lokasi sebetulnya kan Indonesia dan Singapur tidak jauh. Lokasinya di dunia itu mirip-mirip. Singapur itu di dalamnya Indonesia sebetulnya. Tetapi kenapa bisa ke Singapur lebih banyak, ke Indonesia lebih sedikit. Kemudian juga mungkin bisa dipertimbangkan untuk memfilter itu barangkali, karena dulu saya pernah jamannya Ibu Maripanges itu, eh bukan, Ibu Mira. Ibu Mira waktu itu masih menjadi dirjen di Kemenparekraf, waktu itu masih namanya Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, itu pernah ada ajakan kerjasama dari Singapur untuk menangani turis Cina, di mana memfilternya itu dengan kepemilikan dari kartu kredit visa, gold misalnya. Jadi sudah pasti yang datang itu adalah yang berkualitas secara ekonomi. Mereka punya duit, punya dana yang cukup besar. Di bawah itu mereka tidak boleh datang. Tapi waktu itu entah bagaimana pembicaraannya tidak diteruskan, karena Indonesia mungkin belum siap. Jadi saya rasa saya masih yakin bahwa cara-cara kita untuk memfilter dan mengevaluasi ini masih banyak. Caranya hanya sebaiknya kita-kita juga diajak bicara. Itu sih yang saya ingin sampaikan, lain-lainnya mungkin nanti dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yana. Saya lanjut dulu. Tadi ada Pak Putu Winastra angkat tangan, tapi kemudian dibatalkan. Betul, betul. Masih mau bicara Pak Putu atau sudah? Masih Pak Yongci. Lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Yongci atas waktunya. Bapak-Ibu Narasumer yang kami hormati, perkenalkan nama saya Putu Winastra, anggota INTOA dari Bali. Cukup jelas pemahaman yang disampaikan oleh Narasumer, Pak Jimmy, berkaitan dengan jumlah negara 169 yang mendapatkan visa, bebas visa. Jadi cukup menarik, menurut hemat kami adalah memang perlu adanya sebuah evaluasi daripada negara-negara yang memang sampai saat ini tidak memberikan kontribusi terhadap kunjungan wisatawan dari negara tersebut. Nah, yang kedua, perlu adanya parameter yang jelas pemberian WPK ini kepada negara-negara sumber wisatawan. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bu Yana, ketua kami, perlu mengajak asosiasi terkait yang menghandle daripada wisatawan-wisatawan mancanegara. Karena jujur kami melihat, pemerintah belum memberikan sebuah otoritas kepada asosiasi. Jadi perlu adanya sebuah penguatan asosiasi di sini, sehingga rekan-rekan yang memang mempunyai kapabilitas untuk memberikan masukan kepada pemerintah itu, betul-betul keputusannya bisa memberikan dampak kepada semua pihak. Nah, oleh karena itu, perlu juga ada komunikasi timbal balik, apa yang kami lihat realitas di lapangan, juga bisa diterima oleh pemerintah. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Dan juga dari pemaparan Bu Mikkel, bagus sekali kalau memang e-visa ini yang kosnya 50 USD dan 200 ribu ini, perlu juga dipertimbangkan lagi untuk ke depannya. Karena negara-negara tetangga kita begitu memberikan harga visa, jangan sampai kita di awal-awal kita mau membuka wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, khususnya Bali, mereka sudah berpikir dengan harga visa yang cukup mahal. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Putu Indastra. Saya ambil satu lagi pertanyaan dari Pak Riki, sebelum dijawab oleh pembicara. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Moderator, Pak Yongki. Ini, mohon maaf nih Pak Dr. Jimmy, kebetulan banyak sekali yang menanyakan ke saya melalui WhatsApp dan juga melalui setting room, minta kalau bisa di-sharing katanya presentasinya bisa dikirimkan ke sekretariat kami, Pak. Saya happy, terima kasih banyak Dr. Jimmy. Siap, siap Pak. Saya cuma bertanya sama ingin bertanya Bu Nike, jika benar-benar ini visa, kita ini sudah sepakat Bu dengan mengenai evaluasi atau review mengenai kebijakan bebas visa ini. Namun, saya sih cuma minta satu pesan saja Bu, kalau bisa Suriname, bebas visa Bu. Kasian itu saudara-saudara kita mau lihat. Memang sedikit ya, tapi buat mereka itu memang kayak datang ke Jawa itu sesuatu, kayak kita mau naik haji kayaknya. Jadi memang berkesan sekali, karena kebetulan saya yakin di anggota kami ini hampir 80% dan 90% backgroundnya pernah jadi pramu wisata Bu. Jadi, kita belajar dengan mengenai, dengan pengalaman-pengalaman yang kami punya. Demikian, terima kasih banyak Bu Nike, Pak Dr. Jimmy, dengan atas kehadirannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tiga pertanyaan dan penyampaian dari rekan-rekan IINTOA. Mungkin silakan Bu Nike untuk memberikan tanggapan diikuti dengan Pak Dr. Jimmy. Silakan, Bu Nike. Ya, makasih. Tadi dari Bu Yana, menanyakan jumlah penduduk sebetulnya, ini ingin saya gambarkan dari jumlah outbound-nya mereka. Jadi, tidak dari jumlah penduduk keseruluhan, tetapi jumlah mereka yang memang suka keluar dari negaranya, ditunjukkan oleh jumlah outbound-nya. Dan itu sudah ada di sana. Namun, tadi tawaran untuk kita berdiskusi, sebetulnya kami itu dalam posisi yang sangat sulit, Pak. Karena kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan ini ada di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kami juga menjadi salah satu peserta. Jadi, inisiasinya bukan dari kita, tetapi kami di Kemenparekraf menyiapkan bahan-bahan yang bisa kita kumpulkan untuk berargumentasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, kalau misalnya memang ada teman-teman yang ingin memberikan masukan, silakan. Dan akan kami salurkan ke sana. Tadi di Suriname juga sebetulnya sudah saya sampaikan salah satu yang kami mohon dipertimbangkan untuk tetap diberikan adalah salah satunya adalah memang ada histori di sana. Hubungan kolonialnya di sana itu sudah kami sampaikan untuk bisa dipertimbangkan, untuk tetap dipertahankan, Pak. Jadi, demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nika. Lanjut dengan Pak Dr. Dimi, silakan. Ya, terima kasih, Pak Jongki. Jadi, pada intinya begini. Kalau kita lihat dalam konteks undang-undang keimikrasian, ini akan menjadi penting ketika kita melakukan seleksi pada orang asing. Karena logikanya adalah, dan politik hukumnya adalah, menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan, menjaga tertipan, dan juga dilihat dari aspek lainnya. Jangankan itu. Kita mau buat usaha, kita harus ada izin. Kenapa kemudian dalam konteks ini, sehingga visa itu mirip seperti izin. Harus ada yang kemudian mekanisme untuk seleksi seperti itu. Oleh sebab itu, dalam konteks ini menjadi penting ke depan itu untuk mengevaluasi purpose 21-2016 dari dua perspektif. Pertama, apakah kita harus menghapuskan yang namanya mekanisme seleksi? Saya kira itu harus tetap ada, seleksi itu. Kemudian yang kedua, kita penting juga untuk mengevaluasi jumlah dari 169 itu harusnya tidak seperti itu. Tinggal dikurangi, dilihat dari asas manfaat dan tiba-tiba balik sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Buni Ken, dan juga kita lihat dari kunjungan-kunjungan yang ada. Nah, dua perspektif inilah yang menjadikan kita bisa melihat pada potensi-potensi untuk menghindari atau mencegah adanya hal-hal yang kemudian tidak diinginkan oleh masyarakat kita, karena ketika tidak adanya filterisasi atau filtering, itu kemudian akhirnya menimbulkan orang-orang atau mendatangkan orang-orang yang bermasalah bagi kita sendiri. Nah, ini yang menjadi penting. Tentunya, bagi saya dalam konteks ini, evaluasi tetap diperlukan dari dua aspek itu. Seleksinya itu juga menjadi penting, penyeleksian, dan juga adalah pengurangan dari jumlah yang tidak besar seperti saat ini, 169 negara. Saya kira itu yang kemudian bisa saya lihat. Nah, kemudian bagaimana dengan mekanisme partisipasi dari INTOA nanti ke depan. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 2012-2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memang ada namanya mekanisme partisipasi publik yang menjadi pentingnya. Ruang partisipasi publik itu menjadi keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perpres salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan yang juga membuka partisipasi publik itu sendiri. Nah, oleh sebab itu menjadi menarik ketika, mungkin sebagai usulan, INTOA memberikan atau membuat kajian-kajian tertulis terkait dengan konteks kajian yang bisa dianalisis. di sini, sehingga itu bisa dimasukkan baik nanti lewat Ibu Nike, di Kementerian Pariwisata, atau juga nanti melalui Kementerian, misalnya Kementerian Pumham berkaitan dengan imigrasi. Karena yang namanya partisipasi publik harus juga mendengar pendapat-pendapat dari para institusi-institusi yang berkaitan yang dalam konteks ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Saya kira ruang-ruang itu bisa digunakan dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Biasanya waktu acara kita adalah sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 17. Karena memang pembicaranya begitu bagus, mungkin agak sedikit perpanjangan. Apabila masih ada pertanyaan dari teman-teman, bisalah kita perpanjang sedikit waktu untuk tanya-jawab. Mungkin ada teman-teman dari anggota ITOA, tur operator, yang ingin menyampaikan ke depan. Pak Yongki, boleh memberikan kesempatan kepada Ibu Ayu? Oke, mungkin Ibu Ayu ingin dibutah untuk menyampaikan sesuatu. Ibu Ayu, monggo. Siapa, Yongki, Pak Paul. Ijin Ibu Ndike, Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya saya, ya, tadi di paparan Ibu Ndike sudah sangat clear bahwa intinya adalah tadi Pak Yongki, Pak Jimmy juga, Pak, siapa namanya, Pak Kosmas juga, itu intinya adalah ini dievaluasi dan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mengusulkan bagaimana kalau negara-negara yang tadi dipaparkan oleh Ibu Ndike itu dipertimbangkan untuk tetap dapat bebas visa atau apa, tapi tanpa melanggar undang-undang keimigrasian tadi yang disampaikan oleh Pak Jimmy. gitu ya, jadi intinya adalah kalau dari Kementarek Kraf ini kami user ya, Bu Ndike, ya, jadi kami ini sebenarnya sejalan dengan teman-teman industri bagaimana cara mempermudah agar bisa ada apa namanya, ya wisatawan ini lebih mudah untuk traveling ke Indonesia. juga tadi pertimbangan bahwa anggaran apa biaya ya, Bu ya, biaya visa kalau memang itu mau diberlakukan ya dipertimbangan karena negara-negara kompetitor kita lebih murah, gitu, biaya masuknya. Jadi intinya itu, Pak, Bapak, Ibu sekalian kami pengguna ini juga, apa namanya, kebijakan, namun kami juga harus membantu untuk mengusulkan apa yang terbaik untuk menjadi solusi dari isu yang hari ini kita bahas. Demikian, Pak Jongki, kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Ayu. Berikutnya ada Bapak Edi Sanjaya, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Bandung, ingin menyampaikan pendapat, statement, pernyataan, dan saya terima kasih sekali Pak Edi bergabung bersama acara kami. Silakan waktu dan layar kami, persilahkan Pak Edi. Baik, Pak Jongki, maaf, dalam hal ini kapasitas saya sebagai anggota anggota INTOA, ya. Oh, oke. Sebagai anggota DPRD Badung. Baik, biar tidak rancu nanti, gitu. Baik, terima kasih kepada Narasumber, dan saya sudah simak semuanya, baik sekali. Nah, kebetulan saya di Pariwisata sejak tahun 1988, jadi sejak belum diberlakukannya POA. Jadi kalau boleh, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Narasumber, Dr. Jimmy, sangat baik. Tetapi kalau saya tidak salah, pada awalnya kita memperlakukan bebas visa itu hanya kepada 60 negara. Mungkin itu perlu dikaji ulang dari 60 negara, kemudian berubah menjadi 169. Mungkin di zaman pandemi ini, dengan asas manfaat seperti yang disampaikan tadi, mungkin kita kembali, ada pemerintah dalam hal ini, Min Kumham, untuk memilih kembali negara-negara yang memang memberikan kontribusi yang cukup untuk pariwisata kita. Kemudian yang kedua, kebetulan saya memang selalu ada di Bali, artinya pelaku pariwisata di Bali, saya melihat dengan adanya atau diperbolehkannya penambahan stay di Bali, itu berdampak terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di Bali. Kalau dulu, dengan 30 hari, kemudian mereka harus keluar dari Indonesia, sehingga mereka itu tidak bisa melakukan, seperti yang disampaikan oleh Pak Jimmy itu, melakukan bisnis-bisnis yang mengambil pekerjaan orang lokal. Jadi kadang mereka sudah stay 30 hari, kemudian mereka tahu apa yang bisa menghasilkan uang, kemudian mereka melakukan praktek-praktek bisnis di Bali yang bisa mengambil pekerjaan daripada orang Bali. Kemudian saya setuju kembali kepada penggunaan Pisa Norrifle, atau saya, maaf ya, saya tidak setuju lagi dengan penggunaan Pisa Norrifle, karena pada waktu persanaan yang dulu, POA itu banyak disalahgunakan dalam tanda kutub oleh beberapa orang dengan mencari keuntungan di sana. Ini dengan adanya episa yang sudah diterapkan, tapi dengan, saya minta dengan, apa namanya, kemudahan-kemudahan, dan episa itu juga, kalau menurut saya, lebih banyak di-apply oleh Pak Wisman itu sendiri. Karena kalau kita sebagai tour operator, apalagi dengan jaminan sekian ribu USD, akan sangat memberatkan kita selaku tour operator yang kadangkala keuntungan kita tidak sebesar apa yang harus kita jaminkan kepada atau yang diminta oleh Menteri Hukum dan HAM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak Edy, pesan-pesannya, catatannya. Mungkin ingin ditanggapi Bu Nika atau Pak Jimmy? Mungkin karena ini adalah satu catatan, tambahan dari Pak Edy, tidak ditanggapi. Mungkin untuk gini Pak, kalau nanti kita bicarakan dengan Pumham, tapi pada prinsipnya memang yang kedepan ingin dikembangkan adalah e-visa sebetulnya. Baik itu yang berbayar maupun tidak berbayar, saya harapkan sih, itu bisa menjadi filter, begitu ya, dan juga menjadi, apa, menjadi data buat kita untuk bisa membuat pariwisata yang lebih baik. Tapi keberadaan visa on arrival juga mungkin masih dibutuhkan, walaupun dengan adanya e-visa, diharapkan memang lebih banyak yang memanfaatkan hal tersebut. Kalau terkait dengan penjamin, rasanya sudah pernah kita bicarakan, jadi saya tidak akan berkomentar lagi di sini. Makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nika. Ini ada Pak Edi Susilo dari Kemenko Marfes tiba-tiba menyalakan video, ingin menyampaikan sesuatu Pak mungkin? Maaf Pak, ini lagi bersamaan juga ada acara nih, meeting juga. Kami hanya ini saja Pak, mendengar dulu, menampung untuk kita laporkan ke pimpinan. Baik, terima kasih Pak Edi Susilo. Teman-teman yang lain dari Indo, mungkin ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya minta memberikan kesempatan kepada Bu Mimik, salah satu wartawan senior kita, wartawan pariwisata. Silakan Bu Mimik. Selamat sore. Terima kasih Pak Yonki atas kesempatannya. Selamat sore, Pak Mimik. Selamat sore. Pembicaraan mengenai visa ini memang selalu menarik. Dari waktu ke waktu, dari zamannya Pak Yub Afe sampai sekarang, ini pasti menjadi perdebatan. sebelum terjadinya pandemi, memang saya pernah juga mewawancarai beberapa inbound operators dan hotels yang menyebut memang ada dampak negatif dari pendarapan BVKS yang begitu lebar seperti yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi. Memang ada begitu ya. Tapi memang juga dampaknya itu sebetulnya, kalau yang disampaikan, kalau saya mendengarkan paparannya Pak Jimmy tadi itu, kayaknya udah buruk banget gitu loh kondisinya di Bali. Tapi di sisi lain memang ada hal-hal yang positif. hasilnya seperti yang dipaparkan oleh Bu Nike. Jadi kalau dari sisi yang ingin, sebenarnya yang satu hal yang saya mau tanya sama Pak Jimmy, sebetulnya dari penerapan BVKS tahun 2016 sampai dengan sekarang itu tercatat berapa tinggi sih Pak? Apa namanya? Peningkatan kejahatan mungkin ya, kalau boleh dibilang level kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di Bali aja. Itu sebetulnya seberapa tinggi. Kalau dilihat dari satu-satu yang disampaikan tadi, apakah besar anunya, apa itu namanya, kuantitinya gitu ya, kalau dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Tapi di sisi lain, seperti yang saya katakan tadi, sebelum dari pandemi itu pun memang sudah banyak yang mengatakan ini perlu dievaluasi. Bahkan waktu penerapan 169 negara itu pun, saya juga bertanya sih kepada Menteri Pariwisata, apakah perlu sebanyak itu? Apakah bagaimana penentuannya? Terutamanya kan penentuan itu dilakukan juga bersama dengan kumham waktu itu gitu ya. Nah, kalau dari saya enggak, pertanyaan saya hanya satu ke Pak Jimmy itu tadi, tapi karena kalau saya juga sudah bicara dengan beberapa pemain, memang yang dirasakan itu sebetulnya juga momentumnya ya, momentumnya membicarakan masalah ini dikala industri pariwisata, terutama inbound operators itu sedang begitu terpuruknya, sedang begitu hausnya terhadap kedatangan wisatawan atau bisnisnya sudah kembang kebis seperti sekarang. Kemudian harapan untuk membuka border saja sudah begitu susah. Kemudian ada lagi, aduh ada hambatan lain lagi. Belum lagi ada keharusan untuk menjadi penanggung jawab. menjadi penjamin. Jadi begitu berat yang sangat ditanggung oleh inbound operators. Apakah ini memang saatnya yang tepat untuk melakukan ini? Apakah bukan kita berusaha dulu bagaimana supaya border ini bisa dibuka? Itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mimi. Silakan Pak Jimmy, ada pertanyaan yang disampaikan Bu Mimi Groyo. Ya, terima kasih Pak Jongki dan Bu Mimi yang tadi menyampaikan pandangan sekaligus pertanyaan. Memang ada yang menarik begini, ini logika sederhana dalam konteks, saya masih menggunakan visa itu dalam konteks sebagai pengendalian. Jadi logikanya adalah kalau kita mengurus SIM atau kita memperpanjang SIM, kita harus ada surat kelakuan baik. bagaimana orang datang dari luar negeri, orang asing, ya tidak ada satu bentuk pengawasan itu dan pengendalian dari negara. Nah, inilah kekeliruan dari purpose yang seakan-akan membuka ruang dari begitu besar kepada orang-orang asing, kemudian menghilangkan yang namanya filtering itu sendiri di dalam undang-undang keinggrasian. Ini menjadi bahaya. Nah, oleh sebab itu, ini yang menjadi penting dalam pemikiran saya ketika kita mengevaluasi purpose itu dari dua aspek. Pertama adalah tidak meniadakan yang namanya bentuk pengawasan dari negara, karena ketika kita lihat dari undang-undang keinggrasian, kan pengawasan itu dibagi tiga hal, tiga aspeknya. Baik dalam dimensi ekonomi dari orang asing yang datang itu, baik dimensi hukumnya dari orang ini, apakah dia sebagai kelompok-kelompok kejahatan terorganisir, atau jangan sampai kemudian orang ini melakukan suatu tindakan-tindakan pelanggaran atau buronan dan sebagainya, dan juga bisa dilihat dari aspek kesehatan. Kelemahan dari purpose 21-2016 adalah menghilangkan itu semua. Itu hilang semua. Filter itu tidak ada. Sehingga akhirnya menjadi bahaya bagaimana ketika kita membangun satu kebijakan demi kuantitas yang begitu banyak, membuka begitu saja, tapi kemudian tidak ada pengawasan sebagai bentuk dari kedaulatan negara. Itu yang harus kemudian menjadi penting untuk kita evaluasi dari perspektif yang pertama. Yang kedua, politik hukum undang-undang keinggrasian sudah jelas menekankan pada dua aspek ketika kita melakukan kebijakan bebas visa, itu dari dua asas. Baik itu asas manfaat dan kemudian asas timbal balik. Asas timbal balik, kalau kita lihat negara-negara yang memberikan visa, bebas visa kunjungan kepada Indonesia itu hanya 36 negara. Jadi tidak tepat ketika kita memberikan 169 membuka lebar. Di sisi lain, kemudian dari segi manfaat, ternyata tidak semua negara-negara itu yang kemudian dari 169 memberikan manfaat baik dalam konteks pariwisata. Sehingga dari aspek kedua itu dilihat dari kuantitas visa itu diberikan. Kepada siapa bebas visa kunjungan itu diberikan, sehingga tidak lagi 169. Untuk itu di awal saya mempertanyakan, apa indikator dari 169? Kalau memang dibuka semua, anggota PPP 193. Terus sisanya 30-an itu, apa logikanya tidak diberikan? Nah ini tidak ada kejelasan dalam konteks ini. Nah itu yang kemudian, akhirnya dari persoalan-persoalan tidak adanya, pengawasan-pengawasan preventif kemudian yang dilakukan sebagaimana politik hukum dari undang-undang keimigrasian, akhirnya potensi yang menimbulkan wisatawan asing itu bermasalah. Kita seakan-akan membuka keran potensi itu. Sehingga potensi-potensi wisatawan asing yang kemudian menggelandang atau kemudian yang tidak, katakanlah misalnya melakukan ketindakan kriminal, termasuk juga kejahatan-kejahatan terorganisir ternyata di luar, ya itu kita buka semua. Nah inilah yang kelemahan ini yang salah. Kelemahan inilah yang harus ditutupi segera, supaya jangan sampai kita di satu sisi membuka ruang sebebas-bebasnya, tapi kemudian kita membuka ruang untuk ketidakamanan bagi kita, bangsa dan negara kita ini sendiri. Di satu sisi semakin tidak aman, nanti kemudian pemberitaan di luar semakin menguat, akhirnya pariwisata juga nanti akan semakin turun. Nah ini kan kompleksitas dalam konteks ini. Nah kita bisa lihat misalnya dalam potensi-potensi itu, katakanlah yang bisa kita temukan ya, misalnya di data-data, beberapa data yang bisa kita cari, katakanlah ada setidaknya di tahun 2016 sampai 2021, itu kalau kita melihat di Kemenkumham itu, ada data 12.295 orang asing yang terjerat dengan pelanggaran keimigrasian. 12.000, kemudian pelanggaran izin tinggal itu 1.166 dari 2016 sampai 2021. Tentunya kalau kita lihat 2021-2020, ini kan kuantitas dari wisatawan tidak sebanyak dari 2016-2019. Tapi setidaknya ini adalah orang-orang asing yang kemudian dapat ditemukan, melakukan suatu tindakan tinggal pelanggaran. Bayangkan kalau kita misalnya katakanlah 8 juta orang asing, petugas imigrasi itu tidak banyak, bagaimana cara kemudian menangkap atau kemudian melakukan pencegahan terhadap orang-orang asing yang bermasalah itu sendiri, sedangkan mereka sudah datang di sini. Nah ini yang menjadi penting, menjadi evaluasi ketika kita lihat dalam hal antisipasi yang kemudian kita lakukan itu tidak bisa maksimal, karena SDM di dalam pangkas keimigrasian sangat minim untuk menangani begitu banyak jutaan orang asing. Di satu sisi orang asing yang bermasalah mungkin dalam konteks itu yang tidak bisa diawasi, semakin terus datang. Nah inilah yang kemudian perlu kita evaluasi dari perspektif itu, bahwa kebijakan BVK itu bisa dilakukan, tapi harus juga dilihat dari, dievaluasi dari dua hal, baik itu dari konteks perlu adanya tetap mengenai seleksinya, kemudian kedua adanya jumlah yang tidak lagi sebanyak sekarang, seperti 169 itu, dilihat dari dua aspek. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Saya pikir cukup Bu Mimi ya, jawabannya cukup melegakan. Sebelum kita tutup pacara ini, mungkin Bu Nika ingin menambahkan sesuatu? Sudah cukup mungkin, Pak. Baik, Baik Bapak-Ibu semua, terima kasih telah hadir di acara Eintua Online Seminar yang ke-43 saat ini, saya mencatat bahwa apa yang sudah dibicarakan, awalnya kami semua merasa gergetan apa yang ditulis oleh Pak Jimmy, setelah dilakukan presentasi, kemudian disampaikan juga oleh Pak Posmas dan Bu Nika, ternyata dengan lega hati, teman-teman kita di Eintua setuju untuk melakukan evaluasi tentang kebijakan BVK ini. Dan tentunya kami setuju untuk tetap melakukan, tetap adanya pengawasan. Dan pesan yang terakhir dari Bu Mimi, kebetulan adalah suara hati saya juga, dicarilah momentum yang pas. Karena pembicaraan ini, berita-berita ini beredar di mana teman-teman kita di Eintua, merasa sangat lapar, jika tidak saya katakan kelaparan, tiba-tiba muncul suara-suara seperti ini, mungkin agak sedikit meresahkan. Tapi dengan adanya diskusi yang dilakukan di Eintua ini, segala sesuatu menjadi segar, nyaman, teman-teman kita juga bisa menyadari bahwa ini sangat kita perlukan. Baik, demikian Bapak-Ibu, silakan Pak Ketua Pak Paul F. Mundus Talo untuk menutup pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih Pak Yogi, moderator kita. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari pembicaraan terakhir tentang jaminan, tentang tanggung jawab, saya menangkap bahwa ia ditekankan adalah pada tanggung jawab. Tanggung jawab, jaminan sudah tidak dibicarakan lagi. Jadi wisatawan masuk ke Indonesia, urusan visa itu diberikan kepada biro perjalanan wisata. Jadi Eintua yang melakukan dalam tanda kursi aplikasi, aplikasi itu melalui Eintua, anggota Eintua kepada imigrasi. Tujuannya, Dr. Jimmy, apabila ini dilakukan dengan ketat dan betul-betul pertanggung jawab, maka itu menghindari segala bentuk kejahatan itu. Karena dia masuk melalui biro perjalanan dan biro perjalanan sudah tahu tamunya, turisnya itu kemana, dia berlibur di hotel apa, hari ini dia kemana, dan sebagainya. Kalau yang kita amati sekarang ini, saya berani mengatakan bahwa mereka yang tukang ribut itu tidak satu pun datang dari biro perjalanan wisata yang menangani perjalanan mereka. atau dari luar negeri, mereka tidak membukuhkan melalui tour operator atau wholesaler. Mereka jalan sendiri dengan apa yang disebut OTA, online travel agents. Sekarang pemerintah juga sering menyebut online travel agents. Online travel agents. itulah akibat daripada kehadiran, maaf, menurut penelitian saya, itulah antara lain akibat daripada penanganan wisata yang dilakukan oleh OTA, online travel agents. Dia hanya beli tiket, dia hanya beli hotel, dan belinya di Belanda, di Amerika, di Jepang, dan sebagainya. Selesai. Dan dia masuk karena dia memiliki free visa untuk Indonesia. Bebas dia. Dan dia lebih galak daripada bangsa saya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, apa yang kita bicarakan ini oleh Dr. Jimmy, juga saya membahas dari seorang doktor di UGM, mengatakan yang sama, dan itu betul. kalau di Amerika, bangsa kita langsung, kalau orang kita melakukan kegiatan itu di Amerika, itu langsung ditangkap, masuk ke jara. Kalau di sini enggak, Pak. Saya tidak excuse pada jumlah orang imigrasi yang hanya sedikit, tapi dia kan punya data. Si wisatawan itu tinggalnya di mana? Itu ada pada waktu dia masuk. Dia isi itu. Tinggal ditelusuri, di mana dia ada? Di jalan-jalan juga ada. Kita ketemu tiap hari kok. yang sekarang banyak tidak pakai masker, juga orang asing. Tetapi, peraturan mengatakan orang asing yang tidak pakai masker ditangkap di denda 1 juta. Saya tidak tahu berapa banyak yang sudah di denda. Kalau dua kali melakukan itu, usir dia dari negeri ini. Saya katakan dalam organisasi saya di Bali, juga kepada teman-teman asita, jangan kita hanya lihat dolar dan orang matanya biru terus di biar excuse. Enggaklah. Usir dia. Kalau dia bikin kartun negara saya. Jadi, saya sangat mendukung bahwa negara ini harus bebas daripada kejahatan orang-orang asing. Jadi, bukan dolar ya, Pak Mahdi tinggal. Kita lihat. Jadi, itu apa yang ingin saya sampaikan Pak Sone hari ini, Bapak dan Ibu. Saya berterima kasih kehadiran Ibu Tuti Sunario, salah seorang senior kita di pariwisata. Saya sangat bangga, Ibu. Supaya Ibu tahu dan Pak Jimmy, Ibu Nika juga supaya tahu bahwa seminar online hari ini itu hanya kalah beberapa jumlah saja dari kehadiran Bapak Gede Ardike sama Pak Sabta Nirwanda. itu kami pernah dikunjungi, Pak Yongqi, berapa ratus? Sampai 200 sekian, terpaksa harus kami buka apa namanya, online, YouTube online. YouTube online. Jadi, hari ini luar biasa, ini rekor yang kedua. Jadi, terima kasih banyak, Pak Dr. Jimmy, Pak Kosmas, Ibu Nika, terima kasih banyak, Ibu Tuti, turut memberikan warna, dan juga kepada Ibu Ayu, khusus untuk Ibu Ayu. Di sini kelihatan bahwa peran Biro Perjalanan Bisata itu sangat sentral dalam urusan bisatawan yang masuk ke negara ini. Itu yang saya alami dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Ketika hadir sahabat saya yang namanya OTA, online travel agent, maaf, banyak kartu-kartu yang muncul. Dan, online travel agent tidak membuat paket tour. Dia menjual hotel, dia menjual tiket yang murah, dan untuk itu orang bisa pergi ke mana-mana. Apalagi Indonesia buka begini, 165 negara. Syukurlah. Nah, itu dimaksudkan tadi, Ibu Nika, yang dimaksudkan dengan menyaring kembali dari 169 itu, saya betul, saya melihat bahwa salah satu negara misalnya di Afrika, Apakah karena dia mengirim saya 100 orang, lalu dia boleh kita buka terus, enggak lah, enggak usah lah, Bu. Tutup aja. 100 orang ini. Dan 100 orang itu boleh tanya kepada Biro Perjalanan Misata, dia menangani bangsa mana? Gitu loh. Jadi, tujuan tadi, Ibu, kami boleh, Pak Riki, kita boleh bertanya kepada teman-teman kita, you menangani pasar apa? saya misalnya menangani pasar Maroko misalnya. Boleh. Tetapi Pantai Gading, eh tunggu dulu. Gitu loh. Saya menangani Afrika Selatan. Boleh. Tetapi kalau Kongo, enggak usah ya. Gitu loh. Itu jangan sampai yang banyak di pasar tanah abang itu. Itu mereka-mereka itu. Gitu loh. Ya Ibu, maaf. Jadi, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Tolong sampaikan Pak tadi Pak Edi Susilo, sampaikan salam hormat kami kepada Pak Kosmas yang sudah meninggalkan karena ada Zoom di tempat lain. Iya Pak, ada Zoom bersamaan Pak. Ya, betul. Jadi ada Zoom di tempat lain. Nanti kalau kami ada kegiatan seperti ini, kami akan undang lagi Pak. Silahkan hadir. lebih banyak mengenal kami, Pak. Dengan senang hati, Pak Ketua. Terima kasih. Mengenal Iin Toa. Kegiatan Iin Toa. Terima kasih Ibu sekali lagi. Ibu Mister, terima kasih. Pak Edi, terima kasih. Ibu Ayu, Mbak Mimi, terima kasih. Dan khusus kepada Ibu Tuti Sunario. Terima kasih banyak. dan teman-teman semua, saya mendukung pertemuan ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.